hai 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 terkamu ketemu channel kali ini kita akan mereview bagaimana cara mengganti filter HEPA filter pada puri daerah teknologi dari trusense ya yang ini tipenya set 2000 jadi saya 2000 ini dia khusus dia datanya dia per catrice ya jadi kita nggak bisa mengganti hanya bisa diganti hanya filter karbonnya aja ya jadi tri in one filter ini dia terdiri dari pre-filter setelah itu dia masuk ke HEPA filter HEPA filter ini aku menyaring virus-virus dan bakteri-bakteri dan yang yang ketiga ini filter ini karbon ya jadi karbon ini untuk menghilangkan bau-bau jadi dia ada tiga level filtration ya Oke kita ngomong lihat dulu di sini seperti apa ini dia ya jadi filternya ada tiga lapis ya yang pertama ini namanya pre-filter didalamnya pre-filter ini dia ada HEPA filter dan yang paling terakhir itu di dalam sini dia ada karbon ya jadi udara yang masuk dari sini dia keluar di sini nih jadi udara dari sini jadi udara dari sini jadi masuk dari sini keluar dari sini jadi ini yang bagian bawah ini yang bagian atas ya cara menggantinya itu sangat mudah ya sangat mudah kita cukup tidurin aja ininya filternya ya terus ini kendorkan bautnya tapi keluar filternya di sini kita lihat ya filternya kotor banget loh jadi fungsi dari plastik ini kita gunakan untuk membungkus filter yang kotor ini kita gunakan untuk mencabut masukin ke sini kita buang ya jadi tidak terkontaminasi terus di sini kita lap dulu bu deburnya setelah seminyang sehingga dengar kedua sekali ya kemudian kita pasang masukkan kedalam dan selesai diantah ini penyalakan inisialisasi dia akan cek filternya ini bagus atau enggak ya biasanya mesin ini sangat pinter dia bisa mengetahui apakah dan kapan filter ini bisa diganti disini dia akan muncul lambangnya untuk berganti yang filter tetapi jika filter itu kita bisa bisa di riset sampai 1 sampai 3 kali kita bisa riset dan kita bisa pakai ulang filternya kalau sudah muncul sampai 3 kali artinya filter ini sudah enggak bisa digunakan lagi dan harus diganti disini RKT-nya 13 ya ini sistemnya auto jadi udara yang masuk ke sini di filter disini udara yang ada bersih 15 jadi ini di bawah di bawah di bawah 30 sudah sangat bagus ya air quality oke oke guys demikian review dari kami Rona Tech mengenai bagaimana cara mengganti filter dari Trusen set 2000 harganya ini sendiri oke harganya ini satu catrice ini 3-in-1 ini sekitar Rp850.000 harganya ini jadi kita bisa ganti satu boxnya yang enggak bisa ganti secara terpisah ya oke oke ini bagi ala review dari kami Rona Tech mengenai cara mengganti HEPA filter pada Trusen set 2000 semoga informasi yang bermanfaat dan berguna buat anda semuanya jika anda menjikai video ini please like dan komen jika anda ingin bertanya seputar cara menggantinya oke sampai ketemu lagi channel kami selanjutnya see you on the top guys sub indo by broth3rmax